Intro Yustin Ustanaem tersangka pembunuhan dan perkosaan dua gadis belia di Kupang terancam hukuman mati. Yustin Ustanaem kini pasrah dan meminta maaf kepada keluarga korban dan keluarganya sendiri atas perbuatannya. Tersangka Yustin Ustanaem hanya bisa pasrah dan siap menerima apapun putusan hakim dari pengadilan Oela Masih. Dalam persidangan tersangka pemerkosaan dan pembunuhan dua orang gadis di Kupang Barat ini dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan hukuman mati. Pantauan tim Ainyus dalam menantifonis dari pengadilan Yustin Ustanaem terlihat lebih banyak diam dan termeduk. Kepada media Yustinus mengatakan apapun putusan yang diberikan oleh pengadilan dirinya siap untuk menerima dan pasrahkan semua kepada Tuhan. Dirinya juga meminta maaf kepada keluarga korban dan keluarga besarnya atas apa yang sudah dilakukannya. Sebelum itu saya memohon maaf lahir dan batin keluarga korban yang saya sudah buat kesalahan. Saat ini saya mengaku bahwa saya bersalah. Saya mohon maaf lahir dan batin keluarga korban dan keluarga saya juga. Saya di sini juga, tiap hari hanya saya fokus dengan berdoa, minta Tuhan agar Tuhan buka jalan yang terbaik buat saya. Mengaku bahwa saya sudah bersalah. Semuanya saya serahkan di dalam tangan Tuhan. Semenjak ditahan, pihak Rutan Kupang terus memantau perkembangan status kejiwaan Yustin Ustanaem. Apalagi dengan tuntutan hukuman mati oleh kejaksaan. Dia berada di dalam rutan sejak awal dia masuk, kemudian dia isolasi mandiri, kemudian juga beradaptasi dengan lingkungannya. Tentunya dia juga secara baik, dia dapat berinteraksi baik dengan petugas maupun juga sama pemerintah lainnya. Terkait dengan kondisi kejiwaan, sepertinya juga sangat stabil sekali. Tidak ada gejala-gejala lain yang memang menunjukkan sesuatu hal yang membahayakan. Sebelumnya Yustin Ustanaem dituntut pidana mati oleh JPU Kejari Kabupaten Kupang dalam persidangan di pengadilan negeri Oela Masih tanggal 27 Desember lalu. Sementara sidang fonis hakim direncanakan digelar 31 Januari 2022. Dari Kupang, Okto Bala, Tim Ainus melaporkan.